Aduin Agustinus Raik, kakak kandung selebritas Nikita Mirzane, dengan tidak sengaja membocorkan kondisi terkini Laura Mirzane alias Loli di media sosial. Saat itu Aduin menyebutkan anak pertama Nikita Mirzane itu masih belum bisa melepaskan sosok kekasihnya, Fadel Bajida. Aduin mengatakan Loli masih membela Fadel Bajida karena alasan yang sangat khusus. Menurut Aduin, Loli masih berpikir selama ini Fadel Bajida dan keluarganya selalu jadi pihak yang membantu anak Nikita Mirzane itu melewati berbagai masalah. Anak ayam netizen bulg langsung memberikan komentar yang beragam. Ada yang menyarankan agar Laura Mirzane dirukia karena sudah terlalu cinta dengan Fadel Bajida. Diketahui pernyataan Aduin soal kondisi Loli terakam tidak sengaja saat asisten Nikita Mirzane, Mayul Syahputra melakukan siaran langsung Instagram. Aduin langsung sadar ketika komentar-komentar soal Loli berdatangan di siaran langsung itu. Diketahui Fadel Bajida dilaporkan Nikita Mirzane ke Pokres Jakarta Selatan atas dugaan persetubuhan dan aborsi. Fadel Bajida baru saja diperiksa oleh polisi pada Jumat, 4 Oktober tahun 2024 lalu, Nikita Mirzane sangat yakin. Jika Fadel Bajida bersalah, ia bertekan memenjarakan Fadel Bajida. Terima kasih telah menonton!